Lady Nayoan Beber detik-detik pergoki Randy selingkuh dengan Syahnas. Lady Veronica Nayoan Beber kan detik-detik ia pergoki suaminya Randy Kejairnet kala berselingkuh dengan Syahnas Sadikah sejak pertengahan tahun lalu. Mulanya, Lady pertama kali mengetahui Randy berselingkuh ketika mendapati percakapan mesra suaminya dengan Syahnas di platform chat Telegram. Percakapan itu diketahui Lady saat ia sedang berbaring bersama suaminya di atas kasur dengan Randy yang tertidur dengan posisi duduk sehingga layar ponsel Randy terlihat oleh Lady. Ada chat jadi telegramnya terbuka. Belum terkunci dan muncul chat itu. Masih ayang-ayangan bareng S. Syahnas itu Beber Lady. Lady mengaku tahu bahwa percakapan Randy dengan Syahnas di telegram tidak terjadi sekali itu saja. Sebelumnya, ia pernah melihat sebuah video sapaan mesra dari Syahnas yang ditujukan kepada Randy. Dia lagi tidur, posisinya ketiduran tapi handphonenya kebuka. Aku sudah pernah ngegapin itu ada videolah, hai sayang, aku sayang banget sama kamu. Makasih ia sudah dengerin aku, Beber Lady. Namun saat itu, Lady mengatakan tidak ada riwayat percakapan Randy dan Syahnas yang masih tersisa di laman telegram ponsel Randy, sehingga tidak membuatnya curiga. Lady mengaku menjadi curiga setelah tahu bahwa Syahnas adalah pihak yang sering dikontak oleh Randy di telegram. Kalau di iPhone kan ada frequently contact, terus kok dia ada kesyahnas, tapi dia bantah. Itu berarti seringkan, tapi kalau dicari di telegram enggak ada catnya, cerita Lady. Setelah berkaca dari masa lalu dan memergoki langsung bukti cat di ponsel Randy, Lady pun membangunkan Randy dan menudingnya telah berselingkuh. Randy cuma minta maaf kayak nakal aja. Tapi dia mengakui, ujar Lady. Di kesempatan tersebut, Lady juga memutuskan untuk menghubungi Syahnas dengan tudingan perselingkuhan yang sama. Mulanya Syahnas mengelak saat itu, namun Lady menanggapi dengan tenang dan memberi tahu bahwa hubungannya dengan Randy harus berakhir saat itu juga. Ya sudah aku kasih tahu kamu kalau mulai hari ini aku sama Randy cuma koparenting, ujar Lady menirukan pesan singkatnya kepada Syahnas. Dalam posisi tengah mengandung, Lady mengaku ketenangannya tersebut justru membuat Syahnas mengakui perbuatannya dan meminta maaf untuk pertama kali. Terus dia, Syahnas, minta maaf. Kak Lady aku enggak tahu mau bilang apa, aku hilaf. Pokoknya ada di screenshot chat yang pertama. Itu minta maaf pertama, sambung Lady. Lady pun menerima permintaan maaf dari Syahnas tersebut. Namun beberapa bulan berselang, Lady kembali memergoki percakapan tersembunyi antara suaminya dan Syahnas. Momen itu terjadi ketika ada proses syuting sinetron yang melibatkan Randy beserta Syahnas dan suaminya. Sebenarnya sempat ketahuan lagi, tapi dia bilang kalau Randy kontak-kontak aku terus. Terus dia bilang, enggak kak sumpah aku janji aku sumpah ini bakal jadi yang terakhir, cerita Lady. Selama beberapa bulan, Lady mengakui bahwa Randy kerap mengajak dirinya ikut ke lokasi syuting. Di kesempatan itu, Lady sempat berharap bahwa Randy akan berubah. Namun pada Januari tahun 2023, Lady kembali memergoki percakapan mesra yang ada di antara suaminya dan Syahnas. Tanpa disengaja, Lady melihat riwayat chat Randy dengan Syahnas yang dilakukan di aplikasi Ojek Online. Januari itu juga sama ceritanya. Aku di atas, tidur, terus Randy pulang syuting tapi belum naik. Aku kebangun, kok suamiku enggak ada? Aku ngelongok ke jendela tapi mobilnya ada, kata Lady. Aku turunlah, dia lagi nonton TV tapi handphonenya terbuka. Itulah Gojek, aku capture, dia lagi tidur tapi chat Gojeknya ada. Jadi bukan yang kayak aku ngecekin, itu enggak, sembungnya. Setelah beberapa saat, kecurigaan yang timbul di batin Lady makin membuncah karena tidak ada respons. Sama sekali dari Syahnas, hingga kemudian muncul pemberitaan yang menyiarkan dugaan perselingkuhan suaminya tersebut. Melalui insting dan kecurigaan yang timbul, Lady pun mengecek aplikasi peta di ponsel yang juga tersambung ke ponsel milik Randy. Isenglah aku lihat timelin di Maps. Aku juga masih suka stok IGCS Syahnas. Oh dia syuting seris nih, rumahnya juga aku tahu alamatnya, kata Lady. Kok Randy ke rumahnya tengah malam? Ada di Maps itu, sembungnya. Hingga saat ini, Syahnas dan Randy masih bungkam. Indonesia.com sudah meminta tanggapan mereka sejak rumor merebak, tapi tak membuahkan respons. Randy Kejairnet merupakan seorang aktor dan model yang membintangi banyak judul sinetron, diantaranya para pencari Tuhan dan jodoh wasiat bapak-bapak dua. Aktor kelahiran Juli tahun 1988 itu menikah dengan Lady Veronica Nayoan pada 2014 dan keduanya sudah dikaruniai tiga anak. Sementara itu, Syahnas Sadiqah dikenal sebagai adik dari Raffi Ahmad yang memulai karir sebagai presenter sebuah acara televisi yang juga dipandu oleh kakaknya itu. Syahnas menikah dengan drummer Ben Govinda, Ritchie Ismail, pada 2018 lalu dan dikaruniai dua orang anak. Lady Nayoan ungkap kebohongan Syahnas Sadiqah usai kepergok selingkuh. Lady Nayoan terus berbicara soal dugaan perselingkuhan sang suami, Randy Kejairnet dan Syahnas Sadiqah. Lady kini kembali menyinggung kebohongan Syahnas saat pertama kali ketahuan berselingkuh dengan Randy. Ibu tiga orang anak ini menyebut awalnya Syahnas tidak mengakui perselingkuhan tersebut. Namun, akhirnya adik Raffi Ahmad itu mengaku dan meminta maaf kepada Lady. Sebelumnya sudah ada orang yang infoin ke aku kalau ada apa-apa di antara mereka, aku belain Syahnas tapi aku konfirmasi ke mereka berdua. Wah itu yang dia Syahnas marah dan hiperbola, hah kok dia ngomong kayak gitu kak. Sudah kak, biar aku telpon, gitu dengan semangatnya dia meyakinkan aku kalau gosip itu tidak benar, ungkap Lady. Besokannya, ternyata benar, aku di situ gak marah-marah, aku cuma bilang, ternyata benar ya Nas. Terus dia, kak, kak, aku bisa kasih penjelasan, kayak gitu, lanjutnya. Lady menyebut Syahnas sempat meminta maaf dan berjanji untuk tidak lagi berhubungan dengan Randy. Namun, Lady menyatakan Syahnas kembali ingkar dengan ucapannya dan tetap berhubungan dengan Randy hingga akhirnya isu perselingkuhan itu diungkap ke publik. Dia bilang, kak aku minta maaf, aku hilaf. Aku gak tahu mau ngomong apa sama kak Lady, semoga kak Lady bisa maafin aku, ujar Lady mengulang ucapan Syahnas waktu itu. Akhirnya setelah 12 jam aku jawab, ya sudah Nas, aku percaya kamu masih ibu dan istri yang baik. Aku hanya bisa berdoa dan berharap ini gak berlanjut ya. Terus dia bilang, iya kak, aku pastiin ini gak akan berlanjut, gitu, sambungnya. Randy Kejairnet belum bersuara terkait kabar perselingkuhan mereka. Hingga kini perselingkuhan Syahnas dan Randy Kejairnet masih menjadi sorotan tajam. Apalagi meski bukti telah bertebaran, baik Syahnas ataupun Randy Kejairnet belum memberikan keterangan. Termasuk pula sosok JJ yang tak kalah disorot lantaran merupakan suami Syahnas. Berbeda dengan istri Randy Kejairnet, Lady Nayoan yang gencar membongkar perselingkuhan ini, JJ memang masih bungkam. Bahkan baru-baru ini JJ masih kompak bersama Syahnas di hadapan publik. Melihat sikap JJ yang cuek dengan kabar perselingkuhan Syahnas, publik pun dibuat bertanya-tanya. Ada yang menduga bila JJ bertahan demi kedua buah hatinya dengan Syahnas. Namun belakangan muncul video lawas yang berisi curahan hati Syahnas saat dihipnotis Uyakuya. Saat itu Syahnas terlihat mengaku cemburu dengan JJ. Hal itulah yang memperkuat dugaan bila akhirnya Syahnas memilih menyelingkuhi JJ. Belak-belakan Syahnas mengaku menyimpan rasa. Cemburu karena JJ yang kelewat akrab dengan penggemar-penggemarnya yang jauh lebih cantik dari dirinya. Adalah waktu itu, cewek, fans gitu, waktu itu menghubungi JJ, tapi dibalas sama JJ-nya, padahal biasanya nggak pernah dibalas. Kata Syahnas, dikutip pada minggu tanggal 25 Juni tahun 2023. Kan kepo pengen lihat mukanya, pas lihat di Instagramnya tahunya cantik, lebih cantik dari aku. Tapi, diam aja, kan gengsi, pura-pura sok kul aja, lanjutnya. Bukan hanya itu, Syahnas ternyata juga cemburu dengan kedekatan JJ dan salah satu aktris yang menjadi lawan akting Syahnas di lokasi syuting. Abis kalau JJ nyamperin aku ke lokasi, eh malah sering ngobrol bercandanya sama dia, bukan nyamperin aku, ungkap Syahnas. Hal inilah yang membuat publik beramai-ramai menduga Syahnas mungkin nekat berselingkuh karena kelewat cemburu dengan interaksi JJ dan teman-teman wanitanya. Sementara itu beredar pula bila JJ mempertahankan rumah tangganya lantaran Syahnas kini diduga sedang hamil. Dari sebuah postingan terlihat video sikat Syahnas dan JJ yang tengah duduk bersama. Saat itu dalam caption foto menyebut Syahnas diduga tengah hamil anak kedua. Itulah yang menjadi alasan JJ tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Syahnas. JJ lebih mempertahankan rumah tangganya karena Syahnas dikabarkan tengah hamil, tulis keterangan video tersebut.